Baik lagi bersama saya, Mamang Ojan Santoso. Ini adalah video pertama saya mencoba setting hape Android full gaming. Ada di pikiran kita apa ya? Kalau misalkan dengar istilah hape gaming. Ya, hape Android yang nyaman untuk bermain game. Ini adalah Google Pixel 3 JPN dengan Snapdragon 845 yang punya kecepatan prosesor 2.5GHz. Kebetulan hape Mamang Ojan sekarang ini lagi ada di stock rom Android 11. Dan sebenarnya ini bukan pilihan terbaik untuk setting hape ini di stock rom. Tidak ada yang bisa diharapkan di stock rom. Karena hape kalian bukan hape gaming dari pabrikannya. Ya, stock rom memang stabil dan benar-benar minim sekali bug nya. Kalian akan mendapatkan skor gips yang tinggi di stock rom. Tapi kalau skor gips itu tidak bisa menjamin performa Android. Dan hanya bisa stabil saja buat apaan. Dan setelah Mamang Ojan coba untuk bermain game Genshin. Ya, sama sekali tidak worth it banget. Hape kalian mungkin hanya stabil di software saja. Tapi tidak stabil di frame dan fps. Nah, Mamang Ojan akan membuat video ini beberapa part. Karena memang settingnya itu lumayan lama. Plus banyak kegagalan yang Mamang Ojan alami setelah berjalan 3 hari. Semoga saja video ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Yang memang ingin sedikit edan juga ke eksperimen Bang Ojan. Dan semoga saja video ini bisa menghibur kalian. Oke, untuk step yang pertama adalah pemilihan hape Android nya. Nah, buat setting hape sosmed jadi hape yang enak buat bermain game. Kita tidak boleh salah pilih hape Android. Karena kita itu bakalan modif semua sistem yang ada di Android. Dan itu wajib. Jadi untuk device Oppo, Vivo, Infinix, dan hape Android yang tidak bisa di root. Itu benar-benar mati langkah untuk setting gaming. Ya, terkecuali dibikin lebih enteng. Nah, spesifikasi hape Android yang bisa kalian coba buat set full gaming. Yang pertama, hape Android nya harus open source. Atau vendor mengizinkan memodifikasi Android nya. Nah, yang kedua bisa di unlock bot loader dan bisa di root. Terus yang ketiga, punya banyak pilihan custom ROM. Yang keempat, punya banyak pilihan custom kernel. Overclock itu lebih bagus. Dan yang kelima, punya banyak tweak atau modul magisk yang didukung. Nah, kenapa di sini Bang Ojan setting Google Pixel 3. Bukannya Redmi Note 7. Nah, karena Google Pixel 3 punya memori internal 64GB. Sedangkan Redmi Note 7 hanya 32GB saja. Sedangkan Bang Ojan harus bisa meminimalis memori internal sebesar 50% dari total memori internal. Itu sulit banget di Redmi Note 7. Dan alasan Bang Ojan pilih Google Pixel 3 karena berjalan di kernel HMP. Ya, basis HMP di Android itu lebih cepat dibanding basis EAS di Android. Meski banyak pengguna yang bilang, EAS itu lebih tinggi performa nya. Tetap saja. Di rumus Bang Ojan, HMP itu performance dan EAS itu stability. Makanya device yang menggunakan kernel EAS itu lebih dingin dibanding device yang menggunakan kernel HMP. Oke, di sini Bang Ojan masih berada di stock ROM Android 11. Ya, meski Bang Ojan berpikir ya, apa yang bisa kita lakukan di stock ROM? Semua serba dibatasi, penuh sama keamanan, bloatware nya kayak yang mau hajatan, memori manajemen nya hancur. Tapi ya, nggak apa-apa lah. Bang Ojan coba dulu di stock ROM Android 11. Ayo kita pasang magisk manager dan pasang beberapa modu magisk, contohnya termamut. Soalnya thermal mode ini adalah skrip paling penting dan nomor 1 yang harus kita pasang di HP Android. HP kalian itu tanpa thermal mode, seperti beli barang di all shop, pakai gratis ongkir pun lemot nyampe nya. Tapi ya, setelah Bang Ojan pasang modu magisk thermal mode, dan langsung aja Bang Ojan tes pakai aplikasi thermal throttling. Dan hasilnya benar-benar puas banget. Ya mungkin grafik thermal throttling seperti ini sudah bikin kita senang jugir balik ya. Stabil banget, warnanya hijau dan tidak turun-turun. Nah, disini untuk angka rata-rata yang didapat di stock ROM Android 11 adalah Rp 172.000. Dan di bawahnya ada tulisan No CPU thermal throttling detected. Yang artinya, CPU HP Android kita stabil banget dan tidak kepanasan bun. Tapi ya, yang bikin kecewanya, setelah Bang Ojan coba buat main game Genshin, itu benar-benar kelag parah bun. Jangan kan ngarepin stabil 60 fps ya. Bisa stabil di 15 fps saja itu sudah bersyukur. Ya, karena grafik dan fps yang Bang Ojan dapat ini benar-benar hancur. Ya, Bang Ojan putusin buat memasang custom ROM. Ini di Snapdragon 845. Nah, bagaimana kabarnya buat Mediatek G35? Dan Bang Ojan coba nyari custom ROM Google Pixel 3 di mbah Google. Rata-rata ROM yang tersedia adalah Android 11 dan Android 12. Susah banget nyari custom ROM Android 9. Nah, stock ROM minimum Google Pixel 3 adalah Android 9. Ada kemungkinan Bang Ojan bisa menemukan custom ROM Android 9. Bang, kenapa nyari Android 9? Kenapa tidak pakai Android 12 saja? Logikanya, jika kita mau menaikkan performa HP Android, maka kita harus menurunkan beban sistemnya. Ya, sama saja seperti kita ingin kurus, maka kita harus kurangkan makan. Nah, mungkin yang berpikir, semakin tinggi versi Android, maka HP akan semakin ringan. Ya, itu cuma buat user yang menganut bumi itu datar. Atau matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Kalau semakin tinggi versi Android, maka HP semakin ringan. Nah, kenapa HP Android dengan RAM 2GB tidak ada update Android 12? Dan, ya, setelah beberapa jam, Bang Ojan googling-gugling santuy, sambil nyender ke pundak istri orang, akhirnya Bang Ojan menemukan beberapa custom ROM Android 9. Nah, kalau misalkan kita mau pasang custom ROM, sedikitnya itu siapkan 5 custom ROM yang berbeda. Jadi, kalau misalkan HP gagal plus atau ROMnya korup, itu ada cadangan. Jadi, biar HPnya tidak modal total. Dan, di sini Bang Ojan lagi proses pasang custom ROM di Google Pixel 3. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya PC ataupun Notebook, jangan coba-coba modifikasi HP Google Pixel ya. Soalnya HP Google ini benar-benar manja banget, dan selalu butuh PC buat ngapa-ngapain. Nah, beda lagi sama Xiaomi ya. Jadi, di Google Pixel ini TWRP itu sering hilang, terus pasang ROM itu rata-rata pakai seedload, terus partisi slot sering error. Jadi, benar-benar nguras waktu banget. Jadi, ya, kalau misalkan kalian demen banget modifikasi HP Android, ya contohnya gonta ganti custom ROM atau modu magisk. Dah, emang Xiaomi yang paling gampang dan tidak ribet. Tidak ada yang lain. Oke, Bang Ojan lagi proses pasang custom ROM RR Android 9 unofficial. Kalau misalkan ujungnya harus gagal, ya mungkin Bang Ojan mau pasang ROM Havoc. Soalnya Bang Ojan lagi butuh banget custom ROM basis AOSP. Jadi, biar lebih enak dimodifikasinya. Setelah Bang Ojan nyoba-nyoba nih beberapa custom ROM yang sudah Bang Ojan download, ya mungkin emang lagi kurang beruntung aja kali ya. Dari semua custom ROM yang sudah Bang Ojan pasang, itu tidak ada yang berhasil dan hasilnya. Ya, begitulah, Bang. Kalau kita hobi memasang custom ROM, harus bisa menerima resikonya. Dan kita harus bisa juga cara mengatasinya, Bun. User root itu jangan takut botlock dan jangan manja. Botlock itu ganteng, Bun. Nah, Bang Ojan sekarang lagi proses install ulang Google Pixel 3 nya dan mau mencoba custom ROM lain. Pokoknya anti nyerah, Bun. Ya, karena Android 9 itu sudah sulit banget dipasang di Google Pixel 3 ya. Dan 5 custom ROM itu semuanya gagal. Ya, mungkin Bang Ojan harus nyari custom ROM Android 10 kali ya. Nah, setelah 2 hari Bang Ojan ubah custom ROM, itu akhirnya menemukan custom ROM Pixel Dash yang masih berjalan di Android 10. Rata-rata kan Android 11 sama 12 tuh. Nah, ini Android 10. Kenapa Bang Ojan pilih custom ROM ini? Yang paling Bang Ojan lirik dari custom ROM ini adalah basis soft. Nah, custom ROM basis soft itu adalah custom ROM yang paling tinggi skor AnTuTu nya dan paling ringan. Ya, sayangnya custom ROM ini tidak tersedia buat MediaTek. Jadi hanya khusus Snapdragon saja, Bun. Nah, kalau misalkan nih, kalian user game dan pengen HP nya ringan, gak ribet sama fitur dan kustomisasi nya itu simple. Nah, custom ROM Pixel Dash itu bisa kalian coba, Bun. Ya, karena custom ROM ini sudah beberapa kali Bang Ojan tes, ya sama sekali gak ada bug ataupun error dan termasuk ROM yang stabil. Dan setelah Bang Ojan coba tes menggunakan aplikasi thermal throttling, ternyata hasilnya itu lebih tinggi dari skor Gips dari stock ROM. Nah, di stock ROM itu kan skor Gips nya ada di angka 178.000. Nah, sedangkan di Pixel Dash Soft ada di angka 182.000. Ini kabar bagus buat lanjut modifikasinya, Bun. Dan langsung aja kita coba tes bermain game Genshin, apakah masih lag atau bakalan nyaman, Bun. Nah, disini kita coba tes jalan aja. Ya, biasanya kalau device kita kurang naik atau CPU nya itu gak kuat. Sering ngalamin stuttering atau gagap. Nah, disini untuk gagap nya itu hilang. Cuma ya, gak hilang-hilang banget sih. Kadang tiba-tiba muncul. Tapi ya, seenggaknya sudah ada perubahan yang jauh banget sama video yang sebelumnya, Bun. Nah, kalian bisa perhatiin perbedaannya di saat Bang Ojan pakai stock ROM Android 11 dan pakai custom ROM Pixel Dash Android 10. Ya, mungkin videonya sampai disini dulu karena settingannya ini belum selesai. Masih banyak yang Bang Ojan ubah di Google Pixel 3 ini. Dari mulai modul magisk, terus driver, dan beberapa settingan opsi pengembang. Dan modul magisk nya juga bukan modul magisk all-in-one, Bun. Nah, semoga aja kalian bisa ambil manfaat di video ini. Ya, seenggaknya Bang Ojan hanya berbagi pengalaman aja. Kalau misalkan ada yang kalian tanyain, ya tulis aja di kolom komentar. Baunya harus minggat, lagi masak mie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Bun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.